Selamat datang di Getslogi, di mana di channel ini kita akan membahas seputar teknologi dan lain-lainnya. Tapi sebelum masuk kebawasannya, let's go dulu kita nonton intro yang paling terkejah, terbaik dan termantap di Getslogi. 3 detik dari sekarang, so let's go and let's go! Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas cara mudah mengatasi WhatsApp yang terkena hack atau WhatsApp yang disadap orang lain atau di-hack orang lain. Nah, akun WhatsApp yang disadap orang lain maka akan bisa dikendalikan dari jarak jauh, seperti membaca message atau membaca pesan dari orang lain, misalnya membaca chat-chatnya orang, setelah itu juga bisa mengirim pesan atau mengirim chat, dan juga bisa membuat status, bisa mendownload gambar, bisa mendownload video-video apapun yang ada di WA kalian. Nah, biasanya penyadap dari akun WhatsApp bisa ke-hack adalah kelainan kita, kelainan, apa itu kelainan? Kelalayan ya, kelalayan kita sendiri. Nah, misalnya tidak memberi password pada HP atau pola di HP kita, ataupun meminjamkan HP kita ke orang lain. Nah, tanpa pengawasan dari kita sendiri. Nah, karena inilah WhatsApp, Android, ataupun di iPhone, sama-sama bisa disadap, teman-teman. Jadi, buat kalian semuanya yang itu harap hati-hati, jangan terlalu cepat percaya dengan orang jika orang tersebut meminjamkan HP atau meminjam HP kalian, gitu ya. Nah, dalam video ini, Gadgetlogi akan memberikan panduan cara paling mudah untuk mengatasi WhatsApp yang terkena sadap atau terkena hack yang dihack orang lain, seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya? Sebelum memulai pembahasan ini, silahkan like, komentar, dan subscribe di channel Gadgetlogi, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menarik di setiap harinya. So, let's go aja, kita langsung ke tutorialnya. Let's go, let's go! Teman-teman, kali ini kita sudah ada di laptopku, dan di sini itu sudah ada WA yang aku udah persiapkan untuk, misalnya ini kita pakai WA yang disadap, gitu ya, teman-teman. Nah, ciri-ciri yang pertama saat WA kita disadap adalah, saat kita membuka WhatsApp versi website, gitu ya, versi website, nah setelah itu akan muncul tanda-tanda seperti ini, teman-teman. Ini ya, yang pertama biasanya akan muncul seperti ini, jika kalian sudah masuk ke dalam WA yang ada di website, itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, bentar ya. Nah, akan muncul tulisan seperti ini, teman-teman. Jadi, akan muncul tulisan, WhatsApp is open another computer or browser. Klik use here to use WhatsApp in this window. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, ini adalah, ini pakai browser dua ya aku, yang pertama ini adalah Firefox, setelah itu yang kedua adalah Google Chrome, jadi gitu, teman-teman ya. Jadi, misalnya kalian lagi ingin pakai WA yang di website, atau di, apa itu namanya, di web gitu ya. Nah, setelah kalian scan kode QR-nya, itu akan muncul seperti ini, teman-teman. WhatsApp is open another computer or browser. Nah, ini ciri-ciri yang pertama ya, teman-teman. Tolong diingat. Ini ciri-ciri yang pertama, jadi akan muncul tulisan gini. Berarti, WA kalian sedang disadap, sedang dibuka oleh orang lain, teman-teman ya. Jadi, kayak gini, teman-teman. Nah, ini kalian bisa untuk ketik, klik ini ya, klik use here in ini. Setelah itu, di satunya, dia itu akan keluar, teman-teman ya. Jadi, ini, nah, akan seperti ini. Di sana akan, dia akan ada muncul tulisan kayak gini. Jadi, kayak rebutan-rebutan akun gitu, teman-teman ya. Jadi, ini di Firefox pertama, di browser pertama. Setelah itu, di browser kedua akan kayak gini. Jadi, ini adalah ciri-ciri yang pertama. Dan pasti kayak gitu, teman-teman. Setelah itu, caranya gimana untuk mengatasi WA yang kesadap seperti ini, teman-teman. Jadi, ini memang nyebelin banget ya, kayak gini ya. Misalnya kita lagi, loh, kok ada yang buka loh. Ratanya data-data aku udah diambil semua dan lain-lain gitu, teman-teman. Oke, let's go. Kita langsung pindah ke HPku, teman-teman. Let's go. Nah, ini, teman-teman. Kali ini kita sudah menyalakan di HPku ya. WA di HPku. Dan, yang seperti tadi, teman-teman. Jadi, gambarnya yang dari Google Chrome itu aku buang dulu. Jadi, langsung aja kita praktek yang ada di HP-nya. Untuk menghilangkan sadapan. Atau kita bisa mengetahui juga ciri-ciri yang kedua yang ada di HP gitu ya. Setelah itu, kita udah buka ini ya. Kalian langsung aja buka titik-tikanya di sini, teman-teman. Setelah itu, kalian klik bagian WhatsApp Web. Nah, ini ya, teman-teman. WhatsApp Web. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Last Active Today. Nah, ini kayak ada tulisan Last Active. Last Active kayak gini. Jadi, ini apa? Ini adalah ciri-ciri yang kedua. Jadi, ada yang login di WA kita ya. Ada yang login di WA kita melalui web browser. Atau bisa jadi pakai aplikasi tambahan yang ada di HP untuk mengakses. Seperti WhatsApp Web. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini kayak gini misalnya. Duh, aku nggak pernah login WA di Google Chrome. Duh, ini siapa yang login pakai WA di Google Chrome? Nah, ini kan. Kayak gini, teman-teman. Ini ciri-ciri yang kedua. Nah, setelah itu, caranya gimana untuk meninggalkan ini semua? Atau menghapus data-data yang ada di sini? Misalnya, ini kita bisa lihat nih. Ada yang login di Firefox. Ada yang login di Google Chrome. Nah, caranya gimana? Kita langsung lockout semua device yang menyangkut dengan WA kita, teman-teman. Jadi, misalnya ini, teman-teman. Kita langsung aja klik yang bagian lockout from all device. Nah, ini ya, teman-teman. Kita langsung aja lockout. Nah, setelah itu, dia nggak bakal bisa mengakses kembali, teman-teman. Jadi, dia nggak bakal bisa mengakses semua yang ada di WA kita. Karena kita sudah melockoutnya gitu, teman-teman. Kita langsung bisa untuk melockoutnya yang ada di website akan hilang semuanya. Maksudnya, nggak bakal bisa connect lagi, kecuali di-scan lagi kode QR-nya. Seperti itu, teman-teman. Ada juga, seperti yang lain, seperti kalian itu, WA-nya itu di-hack. Jadi, seperti login lewat WA kalian, ya. Yang menyerahkan kode UTP. Nah, itu udah susah banget, teman-teman, ya. Yang kayak gitu, ya. Dan ini yang memang sadap yang di-sadap atau di-hack yang seperti ini. Ini biasanya terjadi banget, teman-teman. Yang seperti ini sering banget terjadi dan banyak kasusnya, teman-teman. Karena memang sangat mudah banget untuk para hacker atau kurung untuk orang-orang yang pengen nge-sadap HP kita, ya. Tinggal nge-scan aja, nge-scan kode QR kita. Dan dia bisa mengakses apapun yang ada di HP kita, di WA kita. Jadi, memang itu cara-caranya. Yang tadi itu adalah ciri-cirinya yang pertama, kita bisa lihat ada yang login di WA kita via web browser. Jadi, pas kita pakai web browser, gitu kan, ada tulisannya use here, lah. Itu berarti WA kita tersadap, teman-teman, ya. Nah, begitulah, teman-teman, cara untuk mengatasi WA yang kesadap atau WhatsApp kita yang kena hack, ya. Nah, disadap oleh orang lain, seperti itu, teman-teman, ya. Itu adalah cara yang paling ambuh, teman-teman, yaitu kita harus melockout semua device yang menyangkut dengan WA kita, teman-teman. Itu banyak kasus seperti itu, sebenarnya, teman-teman. Banyak-banyak, kebanyakan orang, gitu ya, nggak tahu kalau WA-nya tersadap. Karena dia nggak pernah login via WA web browser atau WA web, gitu, teman-teman, ya. Itu sangat berbahaya banget, teman-teman, jadi kalian harus sering cek, ya, sering, harus sering banget. Jadi, memantau secara berkala, apapun yang terjadi di WA kalian, seperti tadi di bagian browsernya, teman-teman, ya. Yang WhatsApp browsernya atau WhatsApp web, gitu, ya. Kalian harus memantau secara berkala, karena itu sangat berbahaya banget, teman-teman. Jadi, semua apapun yang ada di WA kalian, seperti chat, foto, video, dan lain-lain, itu bisa diambil oleh para orang-orang yang menyadap atau menghack atau seorang hacker, gitu, gitu. Oke lah, semoga tutorial ini bermanfaat, teman-teman. Aku ucap dari Getsetlogi, and see you for the next videos. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax